Tandai garis teguk pada kertas busa. Ada apa dibalik sampul dengan medalion yang misterius? Kita ubah kristal dan permata menjadi istana. Lihat, ini Olaf dan Anna. Istana es ini cocok dimainkan dimanapun. Kalau kau suka Frozen, kau pasti suka ini. Daisy sedang bermain di kamarnya. Ibunya ingin belikan mainan yang dia suka. Ibunya punya hadiah istimewa untuknya. Lihat yang ibu bawa. Wow, tidak mungkin. Lego Frozen. Selamat bermain. Dia tidak sabar untuk membukanya. Dia sangat senang memainkannya, sampai itu terlihat seperti nyata. Daisy, kami datang untuk bertemu. Wow, Elsa, aku penggemar beratmu. Lihat legoku. Oh, kau manis sekali. Harusku panggil Anna dan Olaf? Karakter favorit Daisy datang kemari. Dia memperkenalkan versi mini mereka dan mendengarkan kisah luar biasa mereka. Ibu, terima kasih. Aku bertemu karakter Lego Frozen favoritku. Kau penuh imajinasi. Harus buat apa dari modeliat ini? Bentuk rangka kawatnya. Letakkan di atas lempeng, lalu haluskan. Uh, siapa pria kecil menakutkan yang tulangnya terlihat ini? Lalilu ketakutan. Piknik malam hari sangat menyenangkan. Anak-anak berkumpul mengelilingi api unggun menceritakan kisah seram. Uh, mengerikan. Oh, kabur! Mereka ketakutan. Mungkin itu hantu. Kalian aneh sekali. Ternyata itu hanya keisengan. Sio! Dan itu berhasil. Warna apa yang harus dipilih? Buat bola. Potong siluet dengan lengan dan kaki langsing. Lukis wajahnya. Mata, mulut, dan kristal di pipi. Keriting rambut palsu disedotan. Rambutnya terlihat keren. Tambahkan detail perak. Gunakan kain perak untuk membuat rok panjang. Berkat sihir musim dingin, kita punya latar bersalju sempurna untuk boneka LOL OMG Winter Crystal. Saatnya pesta musim dingin. Anak-anak ingin kompetisi dansa memperebutkan LOL OMG Winter Crystal. Siapa yang akan dapat hadiah utamanya? Satu, dua, tiga, mulai! Perempuan melawan laki-laki. Laki-laki lebih dulu. Hmm, lumayan. Lihat para perempuan. Wow, ini dia pemenangnya. Para perempuan melakukan breakdance. Itu keren! Yay! Boneka LOL OMG Winter Crystal jatuh kepada tim perempuan! Hooray! Boneka ini lucu. Semua menyukainya. Mereka bermain dengan boneka itu. Tutup pipet dengan lem instan. Tambah klip yang ditekuk dan modeliat untuk membuat pompa. Tambah pegangan dan label. Kita akan belajar tentang keamanan terhadap kebakaran. Halo? Tunggu sebentar, aku segera kembali. Keren! Coba kulihat! Aku mau lihat duluan! BAM! Busanya mulai tumpah kemana-mana. Hei, ini menyenangkan. Apa yang terjadi di sini? Kukler, kami ingin belajar sendiri bagaimana cara kerjanya. Asik! Pesta busa! Klik, pop. Apa itu pop it? Dia memakai baju senam warna-warni dan sepatu. Letakkan di dalam bola gelembung. Lalu letakkan di dalam balon. Semua suka boneka LOL color change. Kakek Nenek Emily adalah ilmuwan kimia. Mereka suka bereksperimen di lab mereka. Penemuan terbaru mereka adalah boneka LOL color change ini. Yang warnanya bisa berubah di dalam air dingin. Halo. Apa kau siap? Aku ingin memainkannya. Nenek dan kakek memperlihatkan caranya. Wow, rambut dan bajunya berubah warna. Kakek melihat dari dekat air pengubah warna itu. Tapi tidak sengaja mengubah janggutnya menjadi biru dan kumisnya biru kehijauan. Wow, rambut kakek serasi dengan bonekanya. Terlihat bagus. Tusuk sate tunjukkan pada model lihat siapa bosnya. Buat tubuh dari bagian-bagian kecil. Gunting bagian oranya menjadi strip buat rambut panjang. Gambar wajah mungil. Dia bersemangat sekali. Anak-anak pergi piknik dengan anjing mereka, Tommy. Kita punya makanan istimewa untuknya. Agar dia tidak mencuri makanan kita. Tangkap! Mau bermain dengan boneka baru kami? Oh-oh. Oh, Tommy. Terima kasih mengembalikannya. Cat desain warna-warni pada lingkaran bergliter. Kecilkan wadahnya. Ambil tutup ini. Banyak permata dan juga kristal. Dingin. Tuang semua ke dalam. Tutup. Wow, lihat semua mainan ini. Boneka mungil ini berubah menjadi berbaju biru perak. Dia punya kerah bulu, telinga es, dan tanduk yang berkilau. Boneka ini cantik dan juga praktis. Seluruh keluarga berada di taman seluncur. Bocah itu melatih gerakannya. Adik perempuannya hanya menonton. Kau keren sekali. Bagus. Boleh aku coba? Pretty, please. Dia langsung naik. Tapi terjatuh. Oh, tidak. Ibunya menghampiri. Dia punya mainan spesial untuk hal ini. Ini mainan kompres es. Akan membantu kalau kau terluka. Kau bisa mainkan bonekanya juga. Jangan menangis. Lihat, tidak masalah. Buat wajah kelinci dari modeliat. Rock, tangan, dan bulu mata. Tambahkan rambut keriting dan hati yang hangat. Colokkan kabelnya. Pasti bisa mencairkan es. Monica pergi jalan-jalan. Oh. Bajuku kurang hangat. Semoga tidak terkena flu. Dia bergegas pulang. Monica pakai selimut dan minum teh panas. Ini lebih baik. Tapi kakiku kedinginan. Aku kan punya bantal pemanas. Ini lembut dan hangat. Klinci ini akan jadi mainan favoritku di musim dingin. Ambil cincin dari gelang lama. Pegangannya selesai. Sekarang pasang bilah kipasnya. Dengan mainan mini di atasnya. Kipas mini ini benda wajib di musim panas. Lucy dan pacarnya sedang kencan di taman. Menyenangkan kencan di alam terbuka. Tapi terlalu panas. Aku kegerahan. Tunggu sebentar. Dia berusaha menyejukkannya sekuat tenaga. Tapi tidak berhasil. Lalu adik Lucy berjalan melewati mereka. Hei, ayo bergabung. Dia membekali dirinya. Dia bawa kipas dengan mainan. Kau bisa memainkan sambil mendinginkan tubuh. Itu sangat menolong Lucy. Dan adiknya mendapatkan camilan. Ucapan terima kasih. Ubahlah kertas busa menjadi popit. Tambah tepi dan pembatas. Tuang permatanya. Panggang popit di atas api. Selesai. Ayo bermain. Hari ini Flora menjual popit. Milikku terlalu banyak. Akanku donasikan uangnya untuk menyelamatkan anjing terlantar. Semua ini bagus. Kau benar-benar menjual ini? Tentu saja. Aku punya popit unik satu-satunya. Kedua gadis menyukai popit membara itu. Mereka memperebutkannya. Tapi langsung bermain bersama. Terima kasih sudah membeli. Para anjing terselamatkan. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.